Intro Kecewa karena dimanfaatkan oleh mantan manajernya, Denny Sumargo melaporkan Ditia Andrista ke polisi. Atas laporan yang dilayangkan pada bulan September tahun lalu itu, pihak penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan perempuan bertubu besar itu sebagai tersangka atas perbuatannya menggelapkan uang artisnya sebesar 700 jutaan dengan mengularkan surat SP2HP. Namun sayangnya, saat pemanggilan Denny Sumargo tidak dapat hadir disebabkan kondisinya masih kurang fit. Saya harus sampaikan ke media sesuai dengan laporan Denny Sumargo, telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sekarang sudah baru saya dapatkan surat hari ini tentang penetapan tersangka saudari Aditya. Aditya Andrista. Aditya Andrista. BA ya. Jadi sekarang ini sudah ditapkan sebagai tersangka. Jadi ini sudah, surat ini sudah kita terima sebagai pelapor. Jadi ya, sebagai pelapor kita lakukan proses berikutnya. Enggak ada, jadi perbuatannya beda. Yang diajukan, yang diajukan sama dia itu wanprestasi. Ya, itu pun nanti hak warga negara lah untuk gugat. Ya, kita juga sih bisa gugat balik dia. Tapi nanti kita lihat materinya. Jadi saya gak bisa bicarakan di media tentang materi apa yang akan saya sampaikan untuk gugat balik dia. Ya, kita sudah menutup mediasi. Di pengadilan biasa berjalan. Gak ada masalah. Nanti kita layani. Jadi, kasus perdata di pengadilan akan kita layani. Kemudian juga dia juga sudah proses hukum pidananya juga ya. Pertanggung jawaban dia lah terhadap perbuatan-perbuatan dia. Ancaman hukuman 6 tahun? 6 tahun, 263. Ya, artinya kita sebagai pelapor, ya kita seterahkan semua ke proses ini, proses hukum lah. Ya, kita seterahkan. Kita gak ada gunanya juga, apa namanya, penjarahin orang ya kan. Ya, kalau memang dia gak ada perbuatan kan. Artinya kan penyidik sudah menentukan bahwa ada perbuatan di situ. Sehingga ditetapkan dia sebagai tersangka. Ya, nanti kita lihat lagi. Ya, dalam proses peradilan. Nanti ada penyaksaan menuntut, nanti hakim memutus. Ya, jadi seperti itu. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax